selamat menikmati 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 peta gambar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pakai kamera ya, biar lebih jelas nampak ini kameranya nampak ya jadi tadi contoh yang pertama kita bahas ya diketahui pertama skala 1 banding 1 juta 500 ribu ukuran gambar 6 cm ditanya ukuran sebenarnya rumus ukuran sebenarnya adalah ukuran gambar persekala jadi kalau yang ditanya ukuran sebenarnya langsung saja masukkan rumus ukuran sebenarnya gitu ya, biar lebih cepat bisa saja pakai rumus sekala tapi kan kita sudah dapat rumus masing-masing, jadi gunakan langsung sesuai dengan yang ditanya yang ditanya ukuran sebenarnya rumusnya ukuran gambar persekala tinggal kita masukkan ukuran gambar 6 kita ganti 6 per 1 skalanya ini skalanya kita tulis skalanya 1 banding 1 juta 500 ribu sudah kita masukkan baru 6 sudah pernah kita pelajari per ini sama dengan apa nak per ayo sebut saja ya bagi 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 kalau bagi bisa kita balik menjadikan kali dengan syarat bagaimana nak dengan syarat bagaimana pecahan di bawahnya diapai dibah dibalik ini kan pecahan ini ini kan pecahan 1 banding 1 juta 500 ribu 1 banding 1 juta 500 ribu ini kalau kita buat pecahannya kan seperti ini nah dia kan sama nah jadi 6 bagi jadi kali dengan syarat pecahan di bawah dibalik ayo jadi apa di sini ayo nak 1 juta 500 ribu per berapa per berapa iya perlu gak ditulis per satu perlu gak ditulis per satu gak usah ya kalau per satu gak usah ditulis 6 itu itu sama dengan 6 per satu 7 itu itu sama dengan 7 per satu jadi gak perlu ditulis kalau per satu kalau per dua harus ditulis ya oke langsung jadi kali 6 x 1 juta 500 ribu ayo 6 x 1 juta 500 ribu 6 x 15 saja nak 6 x 15 5 x 6 30 simpan 3 1 x 6 6 tambah 3 9 jadi 6 x 15 90 0 nya ada 5 masukkan 1 x 1 x 2 3 x 4 5 3 x 4 5 ya 9 juta jadinya 9 juta apa cm kita ubah ke km cm ayo kalau ini usah aja tanya masalah cm km siapa ya usah aja tanya jangan itu itu aja oh pat patia azahra atau siapa ini namanya yuk kenapa gak dihidupkan kameranya nak udah lah gak apa-apa lah ya usah aja cari yang lain aja atau siapa yang bisa lah siapa yang bisa sebut namanya mengubah 9 juta cm ke km ya silahkan nama anti naura tunggu ya kelas berapa usah aja catat dulu naura naura 7B tanggal 19 ya bulan 1 2021 oke silahkan naura iya dari mana iya naik berarti dibagi dibagi oh dibagi seribu kalau dibagi seribu kalau dibagi 10.000 nah berarti kita apa lagi kayak mana tangganya naura ayo tangganya naura ayo naura kilometer hektometer lanjut naura iya iya meter habis meter iya desimeter sentimeter milimeter iya milimeter ya kilometer hektometer dekameter meter desimeter sentimeter milimeter cepat usah aja buat oke kita punya 9 juta sentimeter mau kita ubah ke kilometer naik berapa tangga naura 5 kalau 5 diapai dibagi berapa iya maksudnya baginya berapa dulu nanti nolnya coret memang bagi berapa 5 tangga itu berapa 1 juta kah 100 ribu kah 10 ribu kah salah kalau 10 ribu kalau 10 ribu itu nolnya 4 berarti naik 4 tangga iya 100 ribu baru coret ya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 jadi kalau bawah coret 5 atas wajib coret 5 jadi tersisa 90 kilometer ini dia jawabannya oke baru benar naura ya oke bagus naura ini dia jawabannya oke ada yang mau bertanya sampai disini oke sudah ya nanti dicatat ini dia jawabannya ya usah balikkan dulu nampak nampak ini nampak ya nampak 90 kilometer kan nak boleh juga nak dia pakai seperti ini kemarin kan ada yang nanya ya kan rumus skala itu jarak gambar per jarak sebenarnya skalanya kan sudah diketahui skalanya kan sudah diketahui 1 per 1 juta 500 ribu sama dengan sama dengan jarak gambar sudah diketahui 6 ditulisnya 6 yang tidak ada jarak sebenarnya per jarak sebenarnya baru disilang ini nak boleh disilang 1 kali jarak sebenarnya jarak sebenarnya 6 kali 1 juta 500 ribu 9 juta cm diubah ke kilometer 90 kilometer jadi sama saja kalau yang kemarin ada yang tanya seperti ini tidak apa-apa dia buat jalan seperti ini dia mengambil rumus awalnya yaitu skala sama dengan jarak gambar per jarak sebenarnya sama saja mana yang kita lebih mudah itu kita gunakan yang penting kita paham dari mana rumus segitiga kemarin yang sudah ustazah ajarkan oke sampai disini ustazah mau kasih kesempatan siapa yang mau bertanya sebelum ustazah lanjut ayo gak ada ya gak ada udah semua bisa ya mencari skala mencari ukuran gambar atau jarak gambar jarak sebenarnya atau ukuran sebenarnya jadi tinggal cara menjawabnya buat yang diketahui buat yang ditanya lalu masukkan rumusnya lalu berhitung begitu langkahnya nanti saya kasih latihan untuk hari ini sudah dua minggu kita tidak ada latihan cuma mencatat hari ini ustazah kasih tugas ya maka perhatikan faktor skala pada gambar bersekala baca aja ya anak ustazah biar lebih aktif siapa ya ustazah suruh baca dulu anasya awliya coba anasya awliya baca nak unat ya bersekala EXO baca sepas sepas belahi baca Datuk baca baca kata 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 Iya jadi faktor skala ya jadi faktor skala itu bisa diperbesar bisa diperkecil Misalnya kalau tanah ukuran asli tanah dengan ukuran gambar tanah itu pasti berbeda Lebih kecil dia berarti faktor skalanya kecil atau diperkecil Tetapi kalau misalnya gambar atau foto kemudian mau dibuat bingkai ya dikasih bingkai Berarti bingkainya itu pasti lebih besar dari ukuran foto ya Bingkai pasti lebih besar dari ukuran foto berarti skalanya diperbesar bisa ya Maksud diperbesar dan diperkecil Oke contoh Perhatikan contoh ini ya Kita baca dulu Safira Hedra Hedra apa Hedra? Oh Hedra sehat nak? Sehat Di mana rumahnya? Oh SM Raja dekat ya SM Raja di mananya? Usaja mau datang nanti Ayo di mananya nak? Oh dekat UISU ya? Oh dulu usaja juga kuliahnya di UISU ya Oh dekat kembar ponsel Berarti di depan-depan jalan besar itu ya rumahnya Oke baca coba nak Sebuah foto berukuran lebar 8 cm Berarti 8 cm itu lebar apa nak? Lebar Lebar po? Foto ya Atau gam? Gambar Dan tingginya 12 Berarti 12 itu tinggi apa? Iya bagus Tinggi fotonya Berapa tinggi fotonya? 12 cm Akan dibuat bingkai Dengan lebar 16 cm Berarti 16 cm itu lebar apa nak? Lebar Iya lebar bingkai Lebar bingkai Berarti yang ditanya adalah Faktor Sekala Faktor sekala Jadi kalau faktor sekala yang ditanya Itu pasti nanti jawabannya Dalam bentuk perbandingan Jadi kalau sekala yang ditanya Dia dalam bentuk perbandingan Oke kita pahami dulu ini Lihat Oke usah aja kamerakan saja lah ya Biar lebih paham Oke perhatikan Ini tadi contoh kedua Yang ditanya faktor sekala Lebar foto 8 cm Tinggi foto 12 cm Lebar bingkai 16 cm Rumus sekala apa nak? Rumus sekala apa? Ukuran gambar per ukuran sebenar Iya Berarti Kita mau mencari faktor sekala Kita menggunakan rumus ini Yang di atas harus ukuran gambar Yang di bawah harus ukuran sebenarnya Sebenarnya kalau dalam cerita ini siapa nak? Yang sebenarnya Lebar apa? Bing Bingkai Yang ukuran gambar Lebar po Foto Berarti kita buat perbandingannya Lebar foto Itu ukuran gambar Per Lebar Se Lebar Bingkai maksudnya Ya Bukan sebenarnya Bingkai Lebar foto Per lebar Bingkai Di sini Tinggi foto Per tinggi Bingkai Jadi Di sinilah Kita Masukkan Perbandingannya Oke sampai di sini Ada yang mau bertanya Masalah lebar foto Per lebar bingkai Tinggi foto Per tinggi bingkai Tanya Oke Oke gak ada yang tanya Lebar foto Foto 8 Masukkan Masukkan Lebar bingkai 16 Masukkan Tinggi foto 12 Per tinggi bingkai Tidak diketahui Itulah yang mau kita cari Ya sebenarnya ini gak Gak ditanya Cuma gak apa-apa Kita pelajari Tinggi bingkai Usaja buat Tinggi bingkai itu Jadi X Boleh ya Usaja misalkan X itu adalah tinggi bingkai Ini diapain nak Kalau seperti ini Iya kali silang Ayo 8 kali X Gampang nak Kalau angka dengan huruf Pasangkan saja dia Kalau perkalian Misalnya ini Ustajah dikali Y Berarti Ustajah Y Berarti ini Nayara jangan Nayara ini ngantuk Atau gimana Atau memang apa Nayara ngantuk Nayara Danis Divya Ngantuk gak Kayaknya ngantuk dia ini 8 kali X Berapa Bagus 12 kali 16 Ayo cari Cari di sele-sele nya 12 kali 16 Ayo siapa yang udah dapat Ya Oke Ini diapain 192 Kalau kali Di sini kan kali tadi ya Ini sebenarnya 8 kali X 8 X Berarti ini perkalian Kalau udah SMP matematika Perkalian titik aja ya Gak perlu tanda kali Jadi kalau perkalian Lawannya pembagian Kalau di sini kali Di sini jadi bagi Bagi 8 Ya Karena dari sini 8 nya Oke Ayo cari 192 bagi 8 Ayo siapa yang udah dapat Cari di sele-sele nya Iya Bagus 24 cm X ini tadi apa Tinggi bing Tinggi bingkai Dah Jadi Sudah dapat kita tinggi bingkai Walaupun ini sebenarnya Gak ditanya Dalam soal tadi Cuma tidak apa-apa Kita cari Yang ditanya apa Sekala Yaudah Sekala gampang Ukuran gambar Perukuran sebenarnya Sekarang kita boleh memilih Kita mau ambil Untuk lebar Atau kita mau pakai Perbandingan tinggi Terserah Salah satu saja Nanti hasilnya sama Mau yang mana Mau lebar atau tinggi Tinggi boleh Tinggi foto berapa nak Tinggi foto 2B 12 Tinggi bingkai berapa tadi 20 am 20 am Tunggu ya Yang mau bertanya Tunggu Tadi ada usaja Tunggu ya Sama-sama bagi 12 Ayo 12 bagi 12 1 Iya Kita pakai Bagi aja ya Banding aja langsung ya 24 bagi 12 2 Berarti Faktor Sekalanya Berapa Berapa faktor Sekalanya 1 Banding 2 Sekarang usaja tanya Diperkecil Apa Diperbesar Diperkecil Iya Diperbesar Ya Karena dia tadi Foto Dengan bingkai Udah pasti Bingkai lebih besar Daripada foto Kecuali Aslinya Dengan Fotonya Pasti Diperkecil Ya Jadi gak mungkin kan Bingkai itu Lebih kecil dari foto Gak masuk lah Fotonya Kedalam bingkai Nah Jadi Ini faktor Sekalanya Diperbesar Artinya 1 cm Pada foto 2 cm Pada bingkai Ini maksud 1 Banding 2 Ayo Sama-sama Baca 1 cm Pada foto 2 cm Pada bing Pada bing Bingkai Oke Siapa yang mau bertanya Silahkan Tadi ada yang bilang Usajah Katanya Ayo Siapa itu Ngerti semua ini Udah ngerti semua Insyaallah Alhamdulillah Kalau semua udah ngerti Alhamdulillah Udah Gak ada yang bertanya Ini Sebelum Usajah lanjut Usajah mau lanjut Lanjut aja Ini Mau cepat Ini Ayo Gak ada Kalau gak ada Usajah matikan Kameranya Ini Ini dia Tadi kan Lebar foto Perlebar Bingkai Ini dia Sama kan Kayak yang kita cari Di kamera Tadi Jadi Tingginya 24 Maka Faktor Sekalanya 1 Banding 2 Faktor Sekala itu Merupakan Faktor Sekala Perbesaran Oke Sama dengan Jawaban kita Tadi Sekarang Bentuk Perbandingan Ya Nanti Usajah kasih Soal Tentang Sekala Ya Nak Mau kan Usajah kasih Soal Tentang Sekala Mau ya Bentuk Perbandingan Jadi Perbandingan Ada Dua Nak Perbandingan Senilai Dan Perbandingan Berbalik Nilai Perbandingan Senilai Dan Perbandingan Berbalik Nilai Jadi Nanti Kalau Ditanya Perbandingan Ada Berapa Terbagi Berapa Terbagi Kepada Dua Maaf Ya Agak Ribut Sedikit Ya Kakak Kakaknya Lagi Geser Geser Kursi Perbandingan Senilai Dan Perbandingan Berbalik Nilai Apa Itu Perbandingan Senilai Perhatikan Contohnya Penggaris Satu Kalau satu Penggaris Harganya Seribu Lima Ratus Berarti Seribu Lima Ratus Dua Penggaris Berarti Tiga Ribu Tiga Penggaris Berarti Empat Ribu Lima Ratus Paham Ya Itu Dari Ilustrasi Tersebut Dapat Kita Lihat Bahwa Semakin Banyak Jumlah Penggaris Yang Akan Dibeli Maka Semakin Banyak Pula Uang Yang Harus Dibayarkan Sehingga Perbandingan Pada Tabel Di Atas Menunjukkan Perbandingan Senilai Artinya Setiap Nilai Yang Naik Atau Turun Sejalan Dengan Nilai Barang Yang Dibandingkan Jadi Yang Dikatakan Perbandingan Senilai Nak Yaitu Perbandingan Yang Dia Sejalan Antara Barang Dengan Harga Ya Antara Barang Dengan Harga Itulah Senilai Contohnya Tadi Semakin Banyak Jumlah Penggaris Maka Semakin Besar Atau Banyak Pula Harga Atau Uang Yang Dikeluarkan Itu Berarti Senilai Ya Yang Dimaksud Perbandingan Senilai Oke Untuk Hari Ini Sampai Perbandingan Senilai Saja Usaja Jelaskan Minggu Depan Kita Masuk Perbandingan Berbalik Nilai Beserta Contoh Contohnya Ya Nanti Usaja Kasih Soal Di Grup Aja Usaja Potokan Tiga Soal Ya Nak Tentang Sekala Tentang Sekala Dikerjakan Nanti Seperti Biasa Kumpulkan Melalui WA Sama Usaja Waktunya Sampai Sore ini Ya nak Sore ini Jam 6 sore Jadi kalau dia Tidak mengumpulkan Jam 6 sore Tidak apa-apa Berarti tidak ada Nilainya Jadi sudah semester Dua tidak pakai Seminggu Seminggu lagi Jadi kita harus Tingkat Meningkat Jadi jam 6 Harus Dikumpul Kalau juga Tidak bisa Atau tidak Mengerjakan Tidak mengumpul Tidak masalah Konsekuensinya Tidak mendapatkan Nilai Untuk tugas Pertama Itu saja Jika ada yang Mau dipertanyakan Nanti tanyakan Di Di WAU Saja-saja Kita tutup Dengan doa Penutup majlis Ayo Sama-sama Kita baca Subhanaka Allahumma Wabihamdika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sama kelas Sebelas Les terakhir Semoga jangan terlambat Iya Semoga dia terlambat Ini lagi Lesnya 2 ya Ini yang berperba Bukan Sama-sama 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 Terima kasih.